Intro Hari ini Rabu 23 November 2022 adalah jadwal sidang gugatan cerai Ambuane Ratna Mustika Bupati Purwakarta terhadap Kang Deddy Mulyadi untuk yang ke enam kalinya Ambuane datang lebih awal kemudian masuk ruang sidang Namun dalam sidang kali ini Kang Deddy Mulyadi tidak hadir Pengacaranya A.A. Ojat dan tim yang biasa mewakili juga tidak hadir Akhirnya sidang dipending sampai minggu depan Sejatinya agenda sidang kali ini adalah jawaban dari tergugat Dalam hal ini Kang Deddy Mulyadi atas materi gugatan yang dilayangkan oleh Ambuane Ratna Mustika Bupati Purwakarta Belum ada pernyataan resmi dari Kang Deddy Mulyadi atau kuasa hukumnya soal ketidakhadiran mereka Namun menurut penuturan Ambuane Usai keluar dari ruang sidang Ambu mengatakan bahwa sesuai informasi dari hakim Pihak tergugat yaitu Kang Deddy Mulyadi dan tim Mengirimkan surat ketidakhadiran lantaran ada kegiatan di luar Sementara pengacaranya tidak bisa hadir lantaran ada sidang bersamaan di tempat lain Ketidakhadiran Kang Deddy Mulyadi atau kuasa hukumnya tersebut disayangkan oleh Ambuane Ratna Mustika Bupati Purwakarta Ambu mengatakan bahwa di sidang yang lalu mereka sepakat untuk konsisten dan hadir di setiap persidangan Ambuane menganggap Kang Deddy Mulyadi tidak konsisten dan komitmen Bahkan ia juga mempertanyakan soal ketegasan hakim Maksud ketegasan supaya ketidakhadiran Kang Deddy Mulyadi tersebut ada konsekuensinya Di antara konsekuensi itu adalah tahapan atau jadwal sidang dilanjut saja tanpa harus di pending Agenda hari ini menurut Ambuane adalah jawaban Jawaban dari tergugat yaitu Kang Deddy Mulyadi Karena tidak hadir maka sebaiknya jangan di pending Tapi dilanjut ke agenda selanjutnya Kan tergugat sudah dikasih kesempatan Begitu kata Ambuane Ratna Mustika Bupati Purwakarta Sementara Kang Deddy Mulyadi sendiri Ia tidak hadir lantaran sidang sudah masuk ke materi Ia konsentrasi dalam membantu warga Cianjur Yang merupakan tanah kelahiran Ambuane Ratna Mustika Bupati Purwakarta Dan tanah leluhurnya yang sukma Ayu dan anaknya Ayu Distira Sudah tiga hari ini Kang Deddy Mulyadi bolak-balik ke Cianjur Untuk menyambangi korban bencana Kang Deddy Mulyadi berpikir lebih baik mengedepankan soal kemanusiaan Ketimbang menghadiri gugat cerai dari istrinya Ambuane Ratna Mustika Semoga rumah ketangga Kang Deddy Mulyadi mendapatkan solusi terbaik Semoga warga Cianjur diberi ketabahan oleh Allah SWT Dalam menghadapi musibah gempa bumi Ini adalah dua pengacaranya Beralasan pengacara ini dua-duanya punya agenda sidang yang lain di tempat yang lain Akhirnya Majelisati menunda sampai di depan Tetapi tadi saya mau minta bahwa harus ada ketegasan Kaitan dengan komitmen gitu ya Jadi jangan sampai sekarang misalkan tidak datang konsekuensinya gitu kan Apakah kemudian kalau tidak datang mereka melewatkan kesempatan yang sudah diagendakan Kemarin tidak ditegaskan gitu kan dalam sidang sebelumnya Jadi hari ini tidak ada putusan apapun Tapi tadi kami meminta kalau minggu depan yang tergugat itu tidak hadir bersama dengan Atau melalui pengacaranya Saya meminta bahwa Majelis untuk kemudian melanjutkan Artinya apa namanya itu Jawaban batahan daripada materi gugatan oleh tergugat itu bisa dilewatkan Jangan lupa untuk kemudian melanjutkan